Intro Perbagai hal yang dilakukan pesulap Uya Kuya di layar kaca kerap dianggap sesuatu yang dibuat-buat. Bahkan Uya sudah dianggap sebagai raja settingan. Tak hanya Uya, istri serta kedua anaknya pun terkena imbas dengan julukan keluarga settingan. Akibatnya saat Uya Kuya terjerat kasus penipuan yang dilakukan oleh selebgram Medina Zain, warganet mengira bahwa kasus tersebut hanyalah sensasional semata. Uya pun hanya menanggapi hal itu dengan santai. Menurutnya, dengan adanya tindakan pelaporan terhadap Medina Zain ke Polda Metro Jaya, bisa menjadi bukti atas keseriusannya menghadapi kasus tersebut. Berikut tanggapan Uya Kuya mengenai tuduhan settingan dalam kasus penipuan yang tengah menimpa dirinya. Kalau setelah settingan, semua artis di dunia, di Indonesia, 99 persen tuh melakukan settingan di TV untuk keiburan, iya gak? Cuman bedanya gue doang yang dari dulu ngaku kalau gue emang ada yang gue lakukan settingan. Yang lain kan pada gak ngaku. Jadi ada kasus sama gue, jadi orang mikir settingan. Tapi gak apa-apa. Tapi kan ini, gue ngelapor ini, ini bercandanya ya, bercandanya ya. Kenapa gue ngelapor? Supaya membuktikan ini bukan settingan. Ternyata uya kuya bukan settingan. Ya gak apa-apa. Jadi orang bingung, ini prank apa bukan kan. Cuman intinya logika berpikir aja gini. Kalau misalnya orang bilang, ini pasti kasus settingan gitu kan. Logika berpikirnya, menurut gue anak SD aja bisa berpikir. Apakah mungkin kalau ini settingan, yang dibayar siapa? Yang bayar siapa? Apakah mungkin gue settingan mengorbankan nama seseorang yang dicap sebagai diduga penipu? Ya kan? Pasti merugikan bisnisnya, merugikan namanya. Gak mungkin dong. Dibayar berapa dia gitu. Atau gue dibayar berapa. Dan tujuannya apa untuk settingan? Kalau settingan, apakah juga gue pelapor polisnya, kayak gue diperiksa di settingan? Kan gak mungkin. Lihat, nanti aja gue gak bisa ngomong. Karena pada dasarnya, hati gue gak mau ngejeblosin siapa-siapa ke penjara, bener gak? Buat kebaikannya juga kok, kan? Iya. Bukan gosip, tapi fakta.